Bukan hanya perihal matematika anggaran, program makan siang gratis yang digadang-gadang menjadi unggulan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran menjadi sorotan kalau racikan yang terkandung dalam porsi seharga 15 ribu rupiah ini apakah dapat memenuhi gizi seimbang bagi Anman. Apakah program ini cukup realistis direalisasikan? Selengkapnya kita bahas bersama Sandra Vikawati, Guru Besar Gizi Masyarakat FKM UI. Selamat sore Bu Sandra. Selamat sore. Baik Bu Sandra kalau kita lihat dengan porsi 15 ribu rupiah ya jatah porsi 15 ribu rupiah per anak. Nah dengan nominal 15 ribu ini Bu Sandra idealnya apakah bisa memenuhi gizi seimbang? Ya saya rasa kami sudah sempat menghitung melihat berapa harganya itu. Saya rasa bisa memenuhi gizi seimbang ya jadi asal diatur bagaimana penyelenggaraan makanannya itu benar-benar tepat dan ketat sehingga jangan ada kebocoran ya baik dari segi keuangan maupun ketidaktepatan sasaran yang seharusnya misalnya anak-anak yang diberikan itu misalnya tidak diberikan atau yang harusnya tidaknya malah diberikan. Nah jadi harus tepat dan juga sebaiknya harus dikelola secara khusus oleh pemerintah. Oke kalau tadi Bu Sandra bilang sudah dihitung-hitung bisa kok direalisasikan gitu ya bisa memenuhi gizi seimbang. Selama ini kita tahu bahwa pemenuhan gizi seimbang itu kan pasat lima sempurna ya dengan komposisi-komposisi itu ya Bu Sandra ya. Nah dengan jatah 15 ribu rupiah ini apakah bisa memenuhi komponen itukah dan komponennya yang sudah dihitung-hitung akan menjadi seperti apa? Ya saat ini sudah tidak kita gunakan lagi 4 sehat lima sempurna tapi penemuan gizi seimbang itu adalah kita memenuhi makanan beraneka ragam. Ya jadi artinya di dalam satu kali makan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak dan juga vitamin dan mineral. Nah di sini setelah dihitung di 15 ribu itu anak bisa cukup mendapatkan makanan dengan pola gizi seimbang tersebut. Jadi semua jenis dari gizi bisa didapatkan ya. Oke nah idealnya untuk mencapai tujuan pemenuhan gizi seimbang bagi anak kemudian juga untuk pencegahan stunting, malnutrisi dan lain sebagainya. Seperti tujuan awal kan Bu Sandra ya dari program ini, ini kan juga harus dibarengi dengan edukasi tidak hanya edukasi di sekolah saja tapi juga di rumah. Nah apakah ini bisa berjalan dengan seimbang? Karena kalau kita lihat gini makan siang gratis kan artinya cuma dilakukan di sekolah saja ya kan pada siang hari saja. Sementara si anak butuh kebutuhan ada makan pagi, sarapan kemudian juga malam. Dan kemudian banyak mungkin anak-anak yang ketika dia berangkat ke sekolah dalam kondisi belum makan ya kan perut dalam keadaan kosong. Sehingga dengan adanya makan siang gratis yang cuma satu kali dalam satu hari itu apakah bisa memenuhi komponen itu Bu Sandra? Ya baik terima kasih tentu saja sebenarnya satu makan siang gratis itu hanya satu kali ya makan biasa kita makan kan tiga kali. Nah tetapi di dalam satu kali makan itu sebenarnya kita bisa memberikan edukasi-edukasi gizi kepada anak. Jadi tadi kalau misalnya dia nanti setelah itu harus datang ke sekolah dengan perut kosong dan sebagainya tentunya harus kita berikan edukasi bahwa makan siang gratis itu adalah sebagai makan siang. Makan pagi dan makan malam itu harus makan sendiri dan diupayakan sendiri dari rumah. Dan kemudian makan siang itu bisa menjadi contoh makanan yang sehat itu seperti apa. Memenuhi semua jenis gizi yang diperlukan oleh tubuh. Seperti itu. Oke Bu Sandra, kalau dengan makan siang gratis ini tujuan awalnya untuk mengentaskan, malnutrisi, mencegah stunting. Sebenarnya stunting itu kan antisipasi atau pencegahannya pada saat si ibu atau wanita dalam kondisi mengandung atau hamil. Jadi sehingga mungkin tidak terlalu relatif atau terhubung dengan makan siang gratis ini. Nah apakah memang program ini satu-satunya menjadi solusi utama untuk menghadapi masalah-masalah tersebut saat ini di Indonesia? Ya, ini sebenarnya salah satu kalau nanti diaplikasikan program yang sangat baik ya. Karena ini sebenarnya bukan masalah penting atau tidak atau bisa atau tidak mengatasi stunting. Tetapi ini sebenarnya merupakan suatu kewajiban dari negara untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak. Ya mungkin kalau untuk stunting betul program untuk ibu hamil harus tetap dilaksanakan. Ya karena itu bisa dari sejak lahir dia sudah BBLR dan nanti akan menjadi stunting. Tetapi itu juga harus terus dilanjutkan. Bukan berarti hanya ibu hamil saja. Tapi setelah dia menjadi anak, itu juga anaknya pemenuhan gizinya itu harus dipastikan. Nah ini adalah salah satu program untuk membantu anak-anak itu mendapatkan kebutuhan gizi sesuai dengan usianya seperti itu dan kebutuhannya. Kemudian juga berdasarkan data-data konsumsi itu terlihat bahwa saat ini memang anak Indonesia ini memerlukan makanan tambahan. Jadi kita lihat bahwa data-datanya kita banyak sekali ada kurang gizi, ada kurang gizi, ada kelebihan gizi, ada kemudian juga kekurangan gizi mikro. Nah ini semuanya dengan adanya makanan siang ini bisa menjadi sumber juga edukasi buat keluarga seperti itu. Oke terlepas dari ingrediensnya atau komposisi dari porsi makanan, harus ada protein, karbohidrat dan lain sebagainya lah ya Bu Sandra. Harus ada perencanaan yang matang, pemetaan yang matang. Karena pemerintah ke depan ya jika memang program ini akan berjalan, ini untuk menu katanya akan diserahkan kepada pemda masing-masing. Nah kita belajar dari negara Jepang yang juga sudah memiliki program ini bahwa sebelumnya pengawasannya itu totalitas. Ada ahli gizi yang ditempatkan, kemudian pengolahannya pun dalam hal ini untuk memasak misalkan di sekolah sehingga gizi tidak akan berkurang terlalu banyak. Nah konsen-konsen seperti itu yang kita perlukan sehingga memang tujuan awalnya ini memang bisa tercapai Bu Sandra. Bagaimana tanggapannya Bu Sandra? Apa yang harus diperhatikan lebih detail lagi? Ya, betul sekali. Jadi justru untuk bisa memenuhi hal tersebut kita harus ada standar gizi dan standar safety yang kita terapkan. Seperti itu. Jadi tidak masalah menurut saya apakah diserahkan kepada pemda masing-masing. Yang penting pemda tersebut itu mengikuti standarisasi gizi dan safety yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan kemudian juga selain standar tersebut, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari pembedahan makanan anak ini juga harus dilakukan. Seperti itu. Ada potensi risiko kesehatan nggak Bu yang mungkin ditangkap nantinya yang bisa jadi langkah preventif gitu ya sebelum nantinya ini bisa berjalan programnya? Ya, tentunya ada ya. Tetapi dengan adanya standar-standar yang ditetapkan, tentunya itu bisa kita coba kurangi gitu. Atau bahkan ditiadakan asal mereka memenuhi standar tersebut. Dan kemudian juga untuk kita bisa melihat bahwa mereka melakukan sesuai standar, makanya monitoring dan kemudian evaluasi harus dilakukan. Tentunya di awal agak sulit ya, mungkin harus kita terapkan sesuatu hal yang baru dan sebagainya. Tetapi saya yakin program ini adalah suatu program yang bagus untuk memenuhi gizi dari anak. Yang selama ini kita selalu memiliki masalah dengan adanya program ini, itu tentunya akan mengurangi masalah-masalah yang selama ini ada di anak-anak kita. Oke, best practice yang mungkin dari pakar lihat kalau kita berkaca dari beberapa negara yang juga punya program makan siang gratis. Tadi saya sebut ada Jepang, kemudian ada Brazil, India, Finlandia, Estonia yang katanya total ada 76 negara yang berhasil dengan program makan siang gratis ini. Nah apakah artinya memang ini bisa kita implementasikan, apa yang harus kita belajar? Karena di catatan saya seperti misalkan Amerika, Amerika ketika ada program ini dia juga menghadapi kritik terkait dengan kualitas gizi makanan. Begitu juga di Brazil dan juga di India terkait dengan keamanan pangan, kebersihan dan juga pengendalian kualitasnya, Bu Sandra. Bagaimana Bu Sandra, kita bisa mengkoper dengan negara lain, kadangkan belum tentu apa yang berhasil di negara lain juga bisa berhasil di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Memang betul, apa namanya, di negara lain itu pemberian makan siang gratis ini sudah banyak dilakukan. Ya, dan ternyata ini hasilnya itu sangat baik. Jadi mereka sudah melakukan lebih dahulu dan dievaluasi hasilnya sangat baik. Dan saya juga yakin bahwa di Indonesia juga akan seperti itu. Kritik tentunya akan ada, tetapi bisa diatasi dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan dengan baik dan hasilnya dengan baik. Kita berkaca dari beberapa negara, itu bisa terlihat bahwa mereka ternyata bisa meningkatkan pola konsumsi yang baik secara signifikan. Kemudian juga ada beberapa negara yang bisa meningkatkan derajat kesehatannya dan juga bisa meningkatkan kemampuan belajar dari siswa. Nah, tentunya kita berharap juga program ini juga akan berdampak seperti itu terhadap Indonesia. Kemudian juga selain itu juga kinerja akademik mereka, anak-anak itu menjadi lebih baik. Juga kemudian bahkan di Amerika itu studi-studi menunjukkan bahwa pemberian makan gratis di sekolah ini ternyata bisa menurunkan angka obesitas sampai sekitar 20%. Jadi berarti dengan menu yang baik dan sehat, itu bukan saja sekedar dia meningkatkan status gizinya, tapi juga mencegah dari berbagai penyakit akibat kelebihan gizi. Oke, baik-baik. Terima kasih Ibu Sandra Fikawati, Guru Besar Gizim Masyarakat, FKM UI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore.